Namaste teman-teman Bollywood, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas tentang perfilman di India. Film India terdiri dari bahasa dan budaya-budaya yang menjebar di seluruh wilayahnya. India merupakan salah satu industri perfilman yang memproduksi film terbanyak setelah film Hollywood dan film Tiongkok. Ada sekitar 1.600 film dalam berbagai bahasa yang diproduksi setiap tahunnya di sana. Inilah film-film yang diproduksi dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Yang pertama, Bahasa Asam. Bahasa Asam dipergunakan dalam perfilman Asam, yaitu bahasa yang dipergunakan di daerah timur India. Akturnya yang terkenal dari sana adalah Abdul Majid dan Ankur Bisaya. Filmnya yang terkenal yaitu Kacarjungga dan Ratnakar. Yang kedua, ada Benggala. Film yang dikenal menggunakan bahasa ini disebut Tollywood. Benggala atau Benggali digunakan di daerah Kolkata, Benggala Barat, dan Tolly Mungie. Filmnya yang terkenal yaitu Amazon Nobizan dengan aktor Dave dan Isya Soha. Tapi film yang menggunakan bahasa ini sekarang sudah jarang diproduksi. Yang ketiga, ada Bojpuri. Bahasa Bojpuri dipergunakan dalam film Bojpuri. Film-film ini diproduksi dan disebarkan di bioskop di sekitar Utara Prades Timur, Bihar Barat, dan Nepal. Tapi sekarang sama halnya dengan Benggala. Film yang menggunakan bahasa ini sudah jarang. Film yang terkenal adalah Sasurabada Paisawala. Yang keempat, ada Gujarat. Bahasa Gujarat digunakan memproduksi film-film untuk daerah Gujarat dan Mumbai. Film menggunakan bahasa ini disebut Dollywood atau Gollywood. Film Gujarat mulai diproduksi pada 7 April 1932. Filmnya yang paling terkenal yaitu Chal J. Vila Yehelaro yang tayang pada tahun 2019 lalu. Yang kelima, ada Bahasa Hindi. Bahasa Hindi sebenarnya adalah bahasa resmi di India. Maka, agar diterima di seluruh wilayah India, industri yang berpusat di Mumbai dan Delhi ini banyak memproduksi filmnya menggunakan bahasa ini. Film yang menggunakan bahasa Hindi disebut dengan Bollywood. Dan aktor dan aktrisnya yang terkenal kebanyakan kita kenal berasal dari Bollywood. Seperti Syarukan, Amir Khan, Kajol, Aswarera, Radimukilji, Akshay Kumar, dan masih banyak lagi. Dan Bollywood juga merupakan salah satu produksi film terbesar di dunia selain dari Hollywood. Banyak film-film Bollywood yang sukses secara dunia. Seperti P.K, Bajrangi Bayjan, Kucukuch Hotahe, Kabikusi Kabigam, serta masih banyak lagi. Yang keenam adalah Kanada. Bahasa Kanada digunakan untuk film Kanada dan Bengalaru adalah pusatnya. Bahasa Kanada dipergunakan di daerah Karnataka, India. Industri film yang mempergunakan bahasa ini disebut dengan Sandalwood atau Jandalwood. Yang diambil dari pohon cendana yang banyak tumbuh di daerah itu yang biasanya dipergunakan untuk bahan sabun, sendal, dan perabotan. Aktor yang terkenal dari sana adalah Yass dengan film blockbusternya KGF Chapter One dan aktor Punit Rajkumar. Yang ketujuh ada Malayalam. Bahasa Malayalam dipergunakan dalam produksi film Malayalam yang berpusat di Kerala, tepatnya di Trivandrum. Industri perfilman ini banyak sekali memproduksi film yang dikirim oleh negara India untuk perwakilan festival film dunia untuk kategori film berbahasa asing. Film yang mempergunakan bahasa ini disebut dengan Mollywood. Film terkenal dari sana ada Drisham, Odian, Nizal, Malik, serta aktor yang terkenal yaitu Manmuti Mohanlal dan Pahat Fasil. Yang kedelapan ada Marathi. Bahasa Marathi digunakan dalam film Marathi. Bahasa ini digunakan di bagian Maharastra India. Dan film Marathi adalah film pelopor dan tertua di India. Film hits dari sana ada Syairat. Dan aktor yang sukses yaitu Nana Patekar yang sekarang beralih ke Bollywood dan Vikram Gokhale. Yang kesembilan ada Punjabi atau Panjam. Digunakan dalam produksi film Punjabi. Bahasa Punjabi digunakan oleh suku Punjab yang ada di barat laut India dan timur Pakistan. Bahasa Punjab adalah bahasa kedua di India dan bahasa ini adalah bahasa suci bagi suku Sikh. Film Punjabi yang terkenal ada Syada, Sardarji, Kismet 1 dan 2. Dan aktor yang terkenal di sana adalah Shiv Jit Singh dan Diljit Dosan yang sekarang merambah ke Bollywood juga. Yang kesepuluh ada Tamil. Film Tamil mempergunakan bahasa Tamil yang ada di Kondambakan di dekat Chennai, Tamil, Nandu, India. Dikenal juga dengan sebutan Kollywood. Film Tamil juga salah satu pusat produksi film terbesar di India. Film berbahasa Tamil juga diproduksi di Sri Lanka, Malaysia, Singapura, dan Kanada. Film terkenal di sana ada Bahubali 1 dan 2. Yang dibuat juga dalam bahasa telugunya. Mersal, Biggie, Darbar. Aktor yang terkenal yaitu Prabas, Rajini Krat, dan Joseph Vijay, serta aktor Stamana. Yang kesebelas ada Telugu. Bahasa telugu yang digunakan pada film Telugu atau yang disebut Ngatongoliwood. Digunakan di Andhra Pradesh dan Telangana yang berpusat di Haderabad, India Selatan. Film Telugu menempati urutan kedua di India dalam hal jumlah film yang diproduksi dalam setahun. Banyak film Telugu yang berhasil di dunia dan memusahkan rekor. Banyak juga film Telugu yang dirimake ke bahasa Hindi untuk Bollywood. Dan mungkin saja film terkenal itu adalah film Rimecan. Aktor terkenal dari sana ada Luarjun, Mahesh Babu, dan Ramcaran. Filmnya yang populer ada Maharsri dan Arjun Reddy yang dirimake ke dalam Bollywood di berjudul Kabir Singh. Jadi teman-teman, kalau menonton film India sudah tahu kan film apa itu. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya ya. Sampai jumpa dan jaga kesehatan ya.